Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi tukak lambung. Tapi ada baiknya sebelum kita lebih lanjut mengenal tukak lambung, awalnya kita harus mengenal dulu yang namanya dispepsia. Nah, dispepsia itu apa? Jadi dispepsia itu merupakan suatu gejala rasa tidak nyaman pada abdomen bagian atas. Nah, jadi disini kita tegaskan kalau dispepsia itu merupakan suatu gejala, bukan merupakan suatu penyakit. Tapi ketika seorang dokter mendiagnosis pasien itu dispepsia, itu akan terbagi menjadi dua, dispepsia fungsional atau dispepsia organik. Di mana perbedaan keduanya ini terletak pada kerusakannya. Jadi kalau misalnya dispepsia fungsional itu tidak ada kerusakan yang ditemukan pada lambung ataupun usus, sedangkan dispepsia organik ini terdapat kerusakan, yaitu bisa berupa peradangan atau gastritis, tukak lambung luka pada lambung, tukak doodenal pada usus, dan gert ini luka pada esofagus. Seperti itu. Nah, jadi ketika misalnya dinyatakan pasien ini terkena dispepsia fungsional atau dispepsia organik, itu baru merupakan penyakit. Tapi sebelumnya kalau hanya dispepsia saja itu baru gejala. Baik? Nah, kapan sih orang itu terdiagnosis dispepsia? Jadi untuk seseorang didiagnosis dispepsia itu, butuh gejalanya itu berlangsung kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Ya, jadi kalau misalnya memang belum terdiagnosis, disini pasiennya masih disebut mengalami gejala dispepsia. Ya, jadi disini baru gejala dispepsia. Nah, disini ada konsensus yang saya ambil dari perkumpulan dokter gastroenterologi Indonesia. Disini dikatakan, kalau misalnya pasiennya belum terdiagnosis, tadinya masih umum gejala dispepsia saja, disini pasiennya menggunakan terapi empiris. Ya, dimana disini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di belakang, terapi empirisnya itu bisa berupa antasida, H2RA, ataupun PPI. Disini H2RA contohnya yang tidin-tidin belakangnya, seperti ranitidin, famotidin, dan sebagainya. Sedangkan kalau PPI contohnya ada lansoprazol, omeprazol, yang belakangnya prazol-prazol. Ya, jadi disini untuk mendiagnosis seseorang itu terkena dispepsia itu, minimal pasiennya sudah mengalami gejala yang berulang selama 3-6 bulan. Ya, jadi memang kalau misalnya masih awal, pasiennya masih tergolong mengalami gejala dispepsia. Oleh karena itu, guideline-nya akan diberikan terapi empiris atau terapi yang berdasarkan pengalaman saja ya. Jadi memang berupa antasida, H2RA, atau PPI. Nah, kalau misalnya untuk mendiagnosis pasien itu dispepsia atau tidak, butuh pemeriksaan lebih lanjut. Apakah dia dispepsia fungsional ataupun dispepsia organik. Nah, tapi materi kita hari ini adalah materi tukak lambung. Atau kita kenal juga dengan istilah dispepsia organik. Lanjut, disini kita bahas mengenai tukak lambung dulu ya. Jadi ini tukak lambung, kita kenal juga kalau misalnya kita urai berdasarkan namanya. Nah, untuk bahasa Inggrisnya tukak lambung sama saja dengan peptik ulcer ya. Dimana peptik itu adalah lambung dan ulcer itu adalah luka. Jadi terdapat suatu luka di daerah lambung ataupun di usus. Kalau misalnya di usus berarti dia duodenum ulcer. Seperti itu. Jadi disini ada gambar lapisan lambung sehat ya. Disini kalian bisa lihat. Nah, sedangkan pada lambung yang terjadi ulkus, lapisannya akan terlihat seperti ini. Jadi disini terlihat ya kalau misalnya terjadi korosi pada lapisan mukosa lambung ya. Nah, disini normalnya kita punya yang namanya faktor defensif dan faktor agresif. Dimana dalam keadaan normal ini terjadi keseimbangan antara kedua faktor ini. Jadi faktor defensif terdiri dari prostaglandin yang diatur melalui jalur enzim siklooksigenase 1. Ada ion bikarbonat, ada gastrin, dan ada aliran darah. Sedangkan faktor agresifnya terdapat asam lambung atau HCL dan juga pepsin. Nanti kita paparkan satu persatu. Jadi disini apa sih kegunaan mereka semua? Kenapa disebut dengan faktor defensif ya? Jadi umumnya kalau misalnya kita ingat lagi pelajaran kita, lambung itu merupakan tempat metabolisme protein yang utama ya. Karena terdapat HCL dan pepsin yang dapat metabolisme protein ya. Dan bayangkan kalau misalnya nih kulit kalian kena asam, asam pekat itu seperti apa? Bisa langsung bolong kali ya. Seperti itu juga dengan lambung. Nah pH lambung kita itu sangat asam, sekitar 1-3. Ya jadi itu diakibatkan karena keberadaan HCL. Dan HCL ini akan meningkat seiring dengan keberadaan makanan. Ya jadi memang HCL ini akan ditingkatkan pengeluarannya jika ada makanan yang masuk ke dalam lambung. Nah jadi disini untuk menjaga HCL ini dibutuhkan. Jadi pasti mau gak mau dihasilkan nih oleh lambung. Jadi kita butuh faktor defensif untuk melindungi lambung kita dari HCL. Gak mungkin lambung kita tuh gak ada pelapis tambahannya. Makanya ada pelapis tambahan yang kita sebut dengan mukus. Jadi yang biru-biru ini ya, yang ini yang saya coretin itu adalah mukus lambung ya. Kalau misalnya yang pink-pink ini, ini udah yang sel lambungnya. Seperti itu. Jadi kita memiliki mukus ya. Jadi bedakan mukosa dan mukus. Kalau mukosa itu lapisan lambungnya. Kalau mukus itu adalah suatu lapisan di atas sel lambung itu. Untuk melindungi lambung dari asam lambung atau asam klorida. Nah coba review lagi ingatan kita ya. Jadi disini ada sel parietal lambung ya. Jadi sel parietal itu adalah sel yang menghasilkan asam lambung ya. Disini mekanisme pengeluaran asam lambung itu dipengaruhi oleh tiga faktor ya. Yang pertama ada gastrin, yang kedua ada histamin, dan yang ketiga ada asetilkolin ya. Jadi ketiga ini akan berikatan dengan reseptornya disini ya. Akan berikatan dengan reseptornya sehingga nanti H plus itu akan dipompakan ke luar disini ya. Oleh pompa proton disini ada pompa proton ya. Jadi nanti H plus dikeluarkan akan berikatan dengan Cl minus menjadi asam klorida atau asam lambung. Ya jadi nanti akan dipengaruhi oleh gastrin, histamin, dan asetilkolin. Kenapa kita penting untuk mengetahui ini? Karena nanti obat-obatannya banyak yang bekerja di mekanisme ini. Nanti akan saya review ulang. Selanjutnya disini tadi kan normalnya ada keseimbangan. Tapi pada pasien tukak ini terjadi ketidakseimbangan antara faktor defensif dan faktor agresifnya. Jadi disini faktor defensifnya semakin menurun. Jadi perlindungannya semakin turun. Sedangkan faktor agresifnya semakin meningkat. Nah kok bisa pada tukak lambung atau tukak duodenum disini penyebabnya ada dua. Disini ada infeksi hapilori sama ada penggunaan NSAID jangka panjang. Disini kita bahas satu persatu. Kalau untuk infeksi hapilori terlebih dahulu disini hapilori itu merupakan suatu bakterigram negatif ya. Yang punya protease yang dapat merusak lapisan mukus dan mukosa. Wah bayangin kalau misalnya kita tadi enggak punya mukus ya. Mukus kan tadi yang melapisi lapisan mukosa lambung kita. Biar nanti asam lambungnya enggak langsung kena ke lapisan mukosa. Nah ada mukus kan diatasnya sebagai perlindungan. Nah sedangkan hapilori ini si bakteri ini punya protease yang bisa menghancurkan lapisan mukus dan mukosa. Jadi disini dia punya protease. Selain itu dia juga punya suatu enzim urease yang dapat mengubah urea menjadi amonia dan CO2. Nah makanya kalau misalnya pasiennya nanti terinfeksi oleh bakteri hapilori. Pasiennya akan tercium aroma bau amonia pada mulutnya. Oke selanjutnya disini untuk penggunaan NSAID jangka panjang seperti pada penyakit osteoartritis itu kan memang harus menggunakan NSAID jangka panjang ya. Jadi memang menggunakan aspirin, ibuprofen atau NSAID yang lainnya. Nah disini aspirin, ibuprofen dan lain-lain ini punya dua mekanisme. Yang pertama memang obatnya itu langsung mengiritasi mukosa lambung. Dan yang kedua obatnya ini bisa menghambat siklooksigenase 1 yang tadi. Jadi siklooksigenase 1 itu kan akan menghasilkan prostaglandin. Dimana prostaglandin itu dapat menstimulasi pembentukan mukus. Jadi kalau misalnya sampai dihambat berarti prostaglandinnya gak ada jadi mukusnya tidak akan terbentuk. Seperti itu ya. Ini ya tadi gambar yang tadi harusnya masih ingat. Oke? Kita lanjut lagi disini. Nah kalau misalnya apa sih yang terjadi kalau misalnya kita biarkan ini terus menerus. Tadi kan terjadi kikisan disini ya. Nah lama-kelamaan ini kan ada pembuluh darah ya dibawah sini. Nanti lama-kelamaan disini akan bolong. Ya pembuluh darahnya bisa pecah sehingga terjadi pendarahan atau hemorrhage disini ya. Pendarahannya ini bisa mengakibatkan dua gejala ke pasiennya. Yang pertama hematemesis. Yang kedua adalah melena. Jadi ada hematemesis, ada melena. Ya kalau hematemesis ini melena. Ini adalah muntah darah. Ya sedangkan ini melena adalah pup darah. Jadi nanti darahnya berwarna kehitaman. Ya jadi beda ya. Kalau misalnya darahnya yang keluar misalnya pup terus darahnya segar sama darahnya kehitaman. Harus bisa dibedakan yang mana darahnya berasal dari lambung, yang mana darahnya berasal dari usus. Nanti kita diskusikan. Nah selanjutnya kalau misalnya lapisan lambungnya disini, lapisan lambung atau ususnya disini bocor. Artinya kan lambung kita tuh gak steril ya, non-steril. Karena kita kan makannya sembarangan ya jajannya. Seperti itu. Jadi akibatnya apa? Segala sesuatu yang dari non-steril ini bisa langsung ke yang daerah steril. Ya daerah peritoneal kita. Makanya ini akan sangat berbahaya kalau misalnya sampai lambungnya bocor. Atau biasanya kita kenal dengan istilah perforasi ya. Jadinya lambungnya atau ususnya bolong ya. Ini harus segera dilakukan tindakan pembedahan. Oke. Nah bagaimana sih untuk mendiagnosis ini? Jadi diagnosis yang paling sering itu ada dua. Yaitu melalui endoskopi dan UBT. UBT itu urea brites ya. Jadi tadi karena kan kalau masih ingat tadi disini. hapilori itu punya urease yang bisa mengubah urea yang ada di dalam lambung menjadi amonia dan CO2. Jadi nanti mekanismenya adalah pasiennya diminumin urea disini. Eh maaf. Pasiennya disini diminumkan urea. Tapi disini kan urea kalau masih ingat itu rumusnya CO NH2 2 kali ya. Jadi disini ada C-nya. C-nya itu udah ditandain. C-14. Nanti akan menghasilkan amonia dan CO2. Nanti CO2-nya ini kan akan dikeluarkan melalui paru-paru. Berarti disini kan C-nya harusnya tertandain juga kan C-14 gitu. Nah jadi nanti pada alatnya akan tertangkap atom C dengan nomor 14. Seperti itu. Untuk yang urea brites. Dan urea brites ini merupakan gold standar untuk mengevaluasi keberadaan hapilori. Ini dia untuk mekanismenya. Nah sekarang kita ke terapinya ya. Jadi tadi kan kita membedakan ada dari awal dispepsia. Nah dispepsia kan butuh 3-6 bulan sehingga seorang dokter bisa mendiagnosis apakah pasien ini dispepsia fungsional ataukah dispepsia organik. Jadi kalau misalnya dispepsianya belum terdiagnosis. Tadi ya kembali lagi ke terapi empiris yang akan kita evaluasi dalam 2 minggu. Obat-obatan apa yang bisa diberikan? Ini bertingkat ada antasida, H2RA hingga PPI. Kalau antasida itu mekanismenya dia akan menetralkan lambungnya. Dengan kata lain dia sebenarnya meningkatkan pH lambung. Disini obatnya ada aluminium hidroksida sama magnesium hidroksida. Jadi nanti mereka akan meningkatkan pH dari lambung. Obat kedua yaitu H2RA atau H2 reseptor antagonis. Jadi yang tadi ya masih ingat ya gambar ini. Jadi nanti disini histamin kan akan berikatan dengan reseptornya ya. Sehingga nanti haplos akan menuju pompa proton. Nanti disini dia akan menghambat di bagian histamin berikatan dengan reseptornya. Nah obat ini yang tadi tidin-tidin belakangnya. Ranitidin, pomotidin, dan sebagainya. Obat yang selanjutnya adalah obat PPI. Disini PPI akan menghambat pompa proton yang disini tadi. Dia menghambat jalur akhirnya. Makanya kenapa ini merupakan obat yang paling kuat di antara 3 obat ini. Jadi disini contohnya yang prazol-prazol itu merupakan golongan PPI atau proton pump inhibitor. Menghambat pompa proton. Terus ternyata kalau misalnya tadi pasiennya didiagnosis dispepsia fungsional yang tadi enggak ada kerusakan. Kan kalau misalnya tukak tadi ada kerusakan ya bisa berupa peradangan atau sudah terjadi luka atau ulkus. Kalau masih fungsional itu terjadi tergantung gejala yang dominannya yang mana. Jadi apakah nyeri epigastrik itu nyeri pada perut bagian atas. Nanti itu diberikan PPI dulu dengan atau tanpa prokinetik. PPI itu contohnya lansoprazole sama omeprazole. Nah prokinetik itu apa kita bahas yang selanjutnya ini. Nah sedangkan kalau misalnya gejala yang dominannya itu kembung, mungal, muntah, terus cepat kenyang. Nah itu berarti saatnya pasiennya diberikan prokinetik dengan atau tanpa PPI. Prokinetik ini adalah obat-obatan yang akan meningkatkan pengosongan lambung. Jadi seperti ini. Ada yang mengatakan kalau misalnya ternyata penyebab dispepsia fungsional itu salah satunya karena lambungnya itu terlalu lama mencerna sehingga lambungnya itu lama untuk kosongnya gitu kan. Harusnya kan makanan setelah melewati kerongkongan masuk ke lambung, lalu nanti 2 jam setelah di lambung nanti masuk ke usus halus. Harusnya seperti itu ya. Nah tapi pada pasien dispepsia ini lambat pengosongan lambungnya. Makanya lambungnya itu terasa penuh. Nanti perutnya kan begah, kembung gitu ya. Karena lama pencernaan di lambungnya makanya nanti dia juga akan mual, akan terasa muntah karena makanannya penuh di lambung. Makanya diberikan obat prokinetik yang akan meningkatkan pengosongan lambung. Jadi dia akan mempercepat agar lambungnya cepat untuk dikosongkan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke materi kita hari ini yaitu dispepsia organik. Nah disini tergantung dari penyebab dispepsianya apa. Makanya harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Untuk dispepsia organik ini tukak lambung atau tukak doodenal sudah dipaparkan oleh presenter dengan baik ya. Jadi bedanya ada di mana. Silahkan dilihat setnya. Nah disini perbedaannya dari penyebabnya. Yang pertama ada infeksi hapilori harus dikonfirmasi ya dengan UBT atau endoskopi. Nah yang kedua adalah penggunaan NSAID jangka panjang. Nah untuk yang infeksi hapilori kalau misalnya memang sudah dikonfirmasi berarti segera dimulai regimen eradikasi. Disini ada first line terapinya menggunakan PPI 2x1 ditambah amoksisilin 1000 mg 2x1 klaritromisin 500 mg 2x1 selama 7-14 hari. Nah tapi ada beberapa daerah ya ada beberapa daerah harus dikonfirmasi terlebih dahulu kalau misalnya daerah tersebut sudah resisten terhadap klaritromisin ya. Kalau misalnya memang daerahnya itu sudah terdapat datak resistensi terhadap klaritromisin atau pasiennya sendiri sudah punya resistensi terhadap klaritromisin sebaiknya menggunakan regimen yang seperti ini tapi ini yang wajib kalian tahu adalah regimen ini pertamanya yaitu PPI ditambah amoksisilin ditambah klaritromisin 2x sehari PPI-nya amoksisilinnya juga dan klaritromisinnya juga ya selama 7-14 hari. Nah sedangkan kalau misalnya pasien yang menggunakan NSAID sebisa mungkin kalau misalnya pasien bisa dihentikan NSAID-nya dihentikan tapi kalau misalnya tidak diganti dengan parasetam maaf kalau misalnya bisa dihentikan diganti dengan parasetamol atau COX-2 inhibitor kemarin obatnya apa? Ya saya lekok sih Terus kalau misalnya nih nggak memungkinkan yaudah kombinasi terapinya ya jadi dengan PPI sama atau H2RA jadi maksudnya misalnya nih minum karena osteoartritis minum natrium diclovenac yaudah natrium diclovenac nanti dikombinasi dengan PPI atau H2RA 4-8 minggu ya tapi kalau misalnya ada pilihan lain jadi kalau misalnya bisa diturunkan dosisnya serendah mungkin ya jadi kalau bisa dihentikan diganti dengan parasetamol atau COX-2 inhibitor tapi kalau misalnya tidak diturunin dosisnya kalau misalnya memang nggak bisa yaudah deh nggak apa-apa tetap dipakai tapi dikombinasi dengan PPI tapi PPI-nya maksimal hanya sampai 8 minggu nah disini ada tambahan catatan kan yang tidin-tidin tadi golongan H2RA ya tapi ada yang namanya simetidin ini sangat jarang untuk digunakan karena interaksi obatnya sangat banyak dan dia punya efek samping ginekomastia efek samping ginekomastia itu pada cowok-cowok ya jadi pembesaran dada pada cowok-cowok nah sedangkan disini renitidin kan ya sempat kontroversial kemarin ya jadi memang penggantinya itu famotidin sebagai alternatif untuk penggunaan H2RA oke sampai disini saja nanti kita bahas terpisah ya kalau misalnya ada yang ingin diskusikan terima kasih